Identitas dalang utama terungkap, sosok Egi pembunuh Vina Cirebon diduga tinggal di Sulawesi dengan istrinya, netizen, benar ini akurat. Nama Egi kembali menjadi sorotan netizen usai kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali viral. Banyak netizen yang penasaran dengan sosok Egi yang disebut sebagai dalang dari pembunuhan Vina Cirebon. Apalagi saat ini Egi menjadi salah satu buronan yang belum ditangkap dari kasus Vina Cirebon. Diketahui sebelumnya bahwa tiga pelaku utama dalam kasus yang viral saat ini belum ditangkap. Sudah delapan tahun sejak kasus ini terjadi namun belum memiliki titik temu keberadaan tiga pelaku ini. Tidak heran jika netizen mengungkapkan kekesalannya pada pihak kepolisian Jawa Barat. Baru-baru ini pemilik akun TikTok Ed Adibah Sanof mengunggah postingan berupa tangkapan layar dari komentar yang ditulis oleh pemilik akun bernama Edvirdos Farhan garis bawah dalam unggahan tersebut, Farhan menuliskan bahwa diduga saat ini Egi berada di Sulawesi dan sudah menikah. Sedangkan kedua tersangka lainnya sudah melarikan diri ke luar negeri, tepatnya di Hongkong. Dua ke Hongkong, Egi benar dia anak polisi, sekarang dia udah nikah dan tinggal di Sulawesi, tulisnya. Komentar Farhan itu pun juga mendapat balasan yang sama dari pemilik akun TikTok Ed Auzia Rahman. Benar, ini akurat, saya sebagai orang Cirebon dan benar keberadaan Egi ke Sulawesi, jawabnya. Meskipun begitu, tidak ada validitas dari pihak berwenang maupun keterangan lebih lanjut dari komentar dua akun tersebut karena akunnya dikunci. Namun baru-baru ini, ciri-ciri dari tiga pelaku kasus pembunuhan sadis ini dirilis oleh kepolisian dan ditetapkan sebagai buronan. Dilansir dari akun Instagram Ed Humas Polda Jabar pada Rabu tanggal 14 Mei tahun 2024, beginilah ciri-cirinya. Berikut ciri-ciri tiga pelaku utama dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 1. Pegi, Perong, Egi Usia 22 tahun 2016-30 tahun 2024 Jenis kelamin, laki-laki, kewarganegaraan, Indonesia, tempat tinggal terakhir, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri-ciri khusus tinggi 160, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. 2. Andi Usia 23 tahun 2016-31 tahun 2024 Jenis kelamin, laki-laki, kewarganegaraan, Indonesia, tempat tinggal terakhir, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri-ciri khusus tinggi 165, badan kecil, rambut lurus, kulit hitam. 3. Dhani Usia 20 tahun 2016-28 tahun 2024 Jenis kelamin, laki-laki, kewarganegaraan, Indonesia, tempat tinggal terakhir, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri-ciri khusus tinggi 170, badan sedang, rambut keriting, kulit sawo matang.